Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Broman, perkenalkan saya Alana Akbar Pada kesempatan kali ini saya menghadirkan podcast terbaru dari Broman Yang bernama Broman Podcast Pada kesempatan kali ini saya bersama bintang tabu Yang mungkin ya calon-calon pelukis atau komikas Pelukis atau komikas Nah bintang tabunya adalah Siti Faiza Faini dari kelas 10-5 Halo Siti Faiza Faini Halo Alana Nah pada hari ini saya akan mengobrol dengan Siti Tentang bintang bintang kisni Bagaimana? Biasa Siti ini dipanggil nama kami nanya apa sih? Panggilan biasa saya biasanya panggil Siti Oke Nah kalau mau tanda nih Dari siapa sih Siti termotivasi pertama mulai gambar? Saya dari mulai kelas 6 semester 2 Saya menonton anime dan saya kagum dengan gambarannya, animasinya, dan latar belakangnya Dan saya ingin mencoba menggambar tersebut dan saya berusaha sampai sekarang Oke Nah kamu ribu ya? Enggak kok, aku waktu aku Spill-spill dong alat untuk menggambar bagi pemula Untuk yang pemula bisa pensil menghapus sama pena Tapi bisa juga menggunakan drawing pen Oke Nah Siti kan suka menggambar nih Emang Siti menggambar apa sih waktu SMP? Menggambar manual, digital, melukis, sama batik Nah jadi Siti juga bisa membatik ya? Iya kan Oke Nah Sahabat Broman kepo nih Siapa sih pembina Siti ketika waktu SMP? Pembina lukis saya dulu adalah Pak Kiki Ahmad Baidhati Dan beliau itu mengajarkan saya tentang melukis, campuran dari warnanya Membatik, cara memotong kainnya seperti apa Dan dalam penggunaan batik itu gimana Serta dalam pembuatan kamvas sendiri Oke Jadi itu ya Nah Apa aja sih Lomba-lomba yang Siti ikutin waktu SMP Ataupun waktu diman Diman terasa Pas SMP dia Ya Kalau pas SMP saya mengikuti dua lomba Dalam satunya tingkat Tingkat provinsi Kepulauan Bangka Berhitung Dan satunya lagi memang untuk lomba HUAT Dan pertama saya mengikuti Dalam mengikuti tingkat provinsi Kepulauan Bangka Berhitung Saya mengikuti lomba dari Sugarras ke 64 yang ulang tahun semansa Dan saya mengikuti lomba poster digital Dan Alhamdulillah saya memenangkan juara dua Wah saya sangat bangga ya Dan kedua Saya mengikuti lomba poster digital juga Dan lombanya itu di SMK 1 Pangkalan Baru Dan mereka mengadakan ulang tahunnya SMK 1 Pangkalan Baru Dan saya menang dalam lomba poster digital itu juara dua Wah saya sangat bangga sekali dengan kamu Siti Nah Jadi gitu ya Berapa event-event yang Siti ikutin ya Siti kan X All Bromani sekarang Apa sih kegiatan Siti selama di X All Bromani ini? Saya membuat komik Dengan berencana juga untuk membuat poster Sudah ada pernah punya karya gitu? Karya apa? Karya poster ataupun komik? Baru komik? Komik ya Oke Nah Apa sih cita-citanya Siti? Sebenarnya cita-cita saya harapkan ingin menjadi penukis atau komikus Tapi Mama saya harapkan saya ingin menjadi guru seperti Mama saya Tetapi boleh menjadi guru seni budaya sesuai dengan kebangkitan saya Dan saya memutuskan untuk menjadi cita-cita saya menjadi guru seni budaya Wah semoga tercapai ya Siti Nah Apakah Siti kepikiran Bu akan melanjut kuliah di luar kota? Melanjutkan dan tidak tahu di apa nama universitasnya Tetapi saya nanti akan mengikuti kuliah di Yogyakarta Oke Jaga-jaga ya nanti ya Nah 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 Itulah pengalaman dari Siti dari awal pas SD hingga madrasa dalam bidang lukisnya ya Oke Terima kasih Siti Faizah Faini untuk podcastnya dan meluangkan waktunya Nah cukup sekian podcast dari kami Nah jangan lupa Ikuti podcast selanjutnya dan saya Alan Akbar dan Siti Faizah Faini kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh